Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini Pukul 9 Wita bersama saya Santi Maharani Mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan Sebagai dampak dari limbah buangan Pihak pengelola akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung Wajib memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Pengawasan dan penindakan terhadap akomodasi pariwisata yang melanggar Juga perlu tegas diterapkan KB Duasdal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Nengah Soekarta mengakui Saat ini banyak akomodasi pariwisata Yang membuang limbahnya ke dalam penampungan sementara sepiteng Menurut Soekarta, sistem seperti itu sangat berbahaya Karena kawasan akomodasi pariwisata tersebut Sebagian besar lokasinya berada dekat dengan pantai Soekarta mengatakan air resapan di sepiteng sangat rentan Mencemari air laut Nengah Soekarta meminta pengusaha akomodasi pariwisata Untuk membuat instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL Soekarta menegaskan ketentuan ini wajib dipenuhi bagi pengusaha Air limbah akan menjadi berguna lewat proses daur ulang Air limbah bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman Sedangkan limah organik dapat digunakan sebagai pupuk tanaman Izin itu bisa dikeluarkan apabila dia punya izin-izin yang lain Izin-izin yang lain itu dulu dia berikan setelah pro-operasi dia Baru dia wajib mencari izin-izin pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Salah satunya adalah izin IPLC Oleh sebab itulah izin IPLC itu dikeluarkan setelah operasional daripada usaha kegiatan itu berjalan Dalam rangka untuk itulah perlu dijaga Pembuangan limah cair ke media lingkungan itu perlu dijaga Atas kualitas daripada itu harus mengacu kepada peraturan gubernur yang ada sekarang Nantikan seputar Bali terkini satu jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa